Welcome back rasan-rasan Gibang Positif Update Dunia Perbisang Di Indonesia teman-teman Oke kali ini bareng saya Dizze Nanto, subscribe gak subscribe Sakka Remu Rasan-rasan gak afdol Kalau gak ada kopi dan juga rokok Mali kita sumet dulu udutnya Sebelum kita lanjut Subscribe gak subscribe Sakka Remu Oke Sudah kita sumet udutnya Sudah kita empatkan Kopi sudah kita siapkan Ini yang teman-teman request Ini yang teman-teman tunggu-tunggu Kabar dari Sudiro Tunggajaya 25 sasis masuk 1526, sold out 21 dan 4 Sudah menjadi Agam Tunggajaya Nah yang rilis mana Yang rilis mana Dari 21 itu Terus ada lagi nanti kita bahas Yang kedua Ada OF 1623 Bagaimana perkembangannya Teman-teman ikuti sampai akhir Terus ada lagi Sasis 1626 Automatic transmission Punya Sudiro Tunggajaya juga Nanti bakal Seperti apa Bakal jadi apa Perkembangannya bagaimana Teman-teman teman-teman ikuti sampai akhir Ada juga 2 spesial sasis yang sudah digarap juga Prosesnya sudah berjalan Oke Kita empat Satu kali lagi Nah teman-teman Yuk kita mulai dari 25 sasis ini Perkembangannya bagaimana Setelah kemarin Rilis 4 unit Agam Tunggajaya Yang dibagi menjadi 2 kloter 2 unit rilis Kemudian 2 unit rilis lagi Kemudian sisanya Dimana Oke teman-teman Sasis Sudiro Tunggajaya ini sudah rilis Sekitar mungkin 10an 14 Terus berapa ya Kayaknya 14an unit ini Yang sudah rilis teman-teman Yang pertama ada Agam tadi 4 unit Kemudian ada Kelsia Yang pertama kali rilis itu 5 Kemudian ada 5 lagi sasis itu Punya Sudiro yang sudah keluar Itu Punya Pertamina teman-teman Kalau teman-teman ingat Dia keluar Itu punya Pertamina Ada 5 unit Itu jadi 10 Terus kemudian kemarin Ada 4 Shantika yang keluar Nah selanjutnya Siapa yang bakal keluar Teman-teman lihat aja Di target lebaran tahun ini Banyak sasisnya Sudiro Tunggajaya Yang dari 25 sasis itu akan keluar Wah kalau kita flashback ke belakang Dari sasisnya STJ ini kok Lama banget keluarnya Ya memang begitu teman-teman Goncang-gancing COVID kemarin Memang membuat dunia perbisan agak kacau Jadi kacau nya bukan karena Bukan karena Sekarang sudah rame sih Tapi kacau nya bukan karena ini Bukan karena sekarang sudah rame Masih kacau Tapi kacau nya ada di Pihak Pembiayaan Jadi pembiayaan ini masih Goncang-gancing Jadi beberapa sudah membuka Membuka lebar-lebar untuk pembiayaan Beberapa masih menutup Jadi bis-bis yang memang Saat ini lancar Lancar dalam arti Pembelian di karoseri Maupun di Pabrikan sasis itu lancar Di Apa namanya Dealer sasis lancar Itu Yang modalnya gede-gede Pasti Oke-oke aja Tapi yang melalui pembiayaan ini Pasti agak Agak lumayan lama Apalagi yang daerah-daerah Maksud saya PO-PO yang Sedang Grow ini kan Banyak yang masih menggunakan Pembiayaan Pihak ketiga Nah itu Sekarang masih Agak lumayan Ini Ini berdasarkan Sharing-sharing Dengan Dengan beberapa Orang ya teman-teman Jadi Yang hadir Dan itu memang Pembiayaannya memang lagi Masih Masih Sedikit Ada membuka Tapi Belum Kayak Sebelum COVID Oke teman-teman Kita lanjut Membahas politikan Gak enak 2024 Sudah goncang-gancing lagi Ini 2023 Ini Masih Membuka Ada yang menutup Membahas politikan Gak enak Oke Karena kita juga Bukan orang politik Kita orang karoseri Oke teman-teman 25 saksis Kita tunggu aja Selanjutnya Karena sudah Sekitar 14 Jadi sisanya Mungkin 11 atau 10 ya Dan itu sudah berproses Semuanya teman-teman Tinggal Kita rilis Nanti ada Dari Sisanya Itu ada Dari Pulau Sumatra Ada teman-teman Terus Pulau Jawa ada Kemudian Sulawesi ada Kalimantan Kita tunggu aja Tapi di karoseri Ada perusahaan Tumpus Kalimantan Yang Sedang berproses Oke Kemudian kita lanjut Ke OF 1623 Oke OF 1623 ini Ada Berapa ya Belasan unit 14 atau 16 Aku lupa Padahal yukut Nyemprotin dulu 14 atau 16 Gitu teman-teman Nah Ini beberapa Nanti akan Menggunakan Nicknamenya Su Diro Tunggazaya Teman-teman Pasti tahu Nah Kejutannya Buat teman-teman Ini nanti Ini nanti Akan buat Patas jantin Atau buat akal Kalau dulu Kita smut-smut Ada divisi 2 Gitu kan Nah Tapi buat teman-teman Nanti ditunggu aja Kejutannya Karena ini belum Batar sama sekali Ini nanti Mau buat apa Dulu sih Bercanda-bercandanya Sama mandor 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 sana Itu ditulis Divisi 2 Tapi nanti kita lihat aja Perkembangan dari Sujir Tunggazaya Menggunakan OF 1623 Karena kita tahu Jenoka sudah hadir Di patas jantin Nah Yang ini Banyak banget Ini Kalau gempur Di patas jantin Buat kebaran Gimana Cocok gak Teman-teman Setuju gak Atau buat akapnya Nanti Gimana Setuju gak Setuju buat akap Atau setuju Buat patas jantin Teman-teman Komentar ya Apalagi ini ATG STG lovers Tolong komentar 1623 Ini cocoknya Ditaruh di mana Di patas jantin Atau di akap Nah Terus kemudian Teman-teman 1623 Ini Kita sudah tahu ya Malah melintang Banyak yang sudah Menggunakan Termasuk Ada Loragong Yang buat akap juga Jakarta Jawa Barat Kemudian Ada juga PO-PO Dari Muria Raya Ada PO Haryanto Juga pakai Kemudian Kemarin Yang terbaru Ada Java Trans Itu pakai Untuk Pariwisata Malah teman-teman OF 1623 Pakai untuk pariwisata Nah Kemudian Nantinya OF 1623 Ini akan dibuat apa Pastinya Kalau dikarusiai Laksana Spesifikasi mesin depan Itu akan dipakai Hoodie Discovery Teman-teman Nah Tapi Discovery-nya Seperti apa Teman-teman Tunggu aja Karena Ada yang spesial Tapi Tunggu aja Teman-teman Oke Kita lanjut yuk Ke 1626 Automatic Transmission Kalau dulu Kita bikin kontennya 1626 Automatic Transmission Di Semak-semak Sana Itu Ada Beberapa unit 4 Tambah 2 6 unit Tidak salah teman-teman 6 unit 6 atau 8 ya Lupa Aku bikin kontennya 4 Terus datang lagi 2 Entah datang lagi Atau tidak Aku lupa Nah 1626 Automatic Transmission Ini Teman-teman Bisa lihat Di jalanan Sekarang 1626 Banyak yang Sudah pakai Akap Yang Matic Terus ada juga Yang pakai Wisata Nah Kita tunggu aja Ini bakal Kemana Larinya Kalau 1626 Dibuat Patas Jartin Kayaknya Belum ya Teman-teman Nah Pilihannya Ada 2 Kewisata Atau Ke Akap Nah Dengan Transjawa Yang sudah Menyambung Ini Pastinya Automatic Juga Tidak Bikin Kesel Apalagi Supir-supir Driver-driver Di SDC Ini kan Banyak Yang sudah Menggunakan Automatic Transmission Kayak Scania Volvo 2542 Kan Sudah Automatic Semua Pastinya Tidak Akan Kago Untuk Memakai Atau Menggunakan Mengendarai 1626 Automatic Transmission Oke Teman-teman Itu Dari Ketiga Sasis Big Bus Punya Sudirotung Gajaya Atau Mas Agus Agus Nah Kemudian Ada 2 Spesial lagi Sasis Yang masuk Ke Karuseri Laksana Untuk Pertama Kalinya Sudirotung Gajaya Memasukkan Sasis Medium Bus Ke Karuseri Laksana Nah Medium Bus Mau buat Apa Pastinya Target Utama Yaitu Kalau Versi Saya Pasti Dibuat Wisata Medium Bus Yang Seperti Tak Kuat Konten Dulu MQR Euro 4 Nah Itu Pasti Dibuat Wisata Nah Opsi Keduanya Karena Mas Agus Sudah Mengumumkan Kemarin Di 25 Sasis Itu Dijual Belikan Pastinya Ini Juga Dijual Belikan Tidak Menutup Kemungkinan Sasis Sasis Lainnya Seperti OF 1323 Dan 1626 Automatic Transmission Juga Dilakukan Jual Beli Teman-teman Penjualan Dan Pembelian Itu Adalah Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Kita Kita Mau Rokok Karena Kita Bukan Pembuatnya Kita Beli Kita Mau Kopi Karena Kita Bukan Pembuatnya Kita Beli Kalau Kita Bisa Buat Sendiri Ya Itu Nilai Plus Tapi Kalau Kita Buat Sendiri Kebanyakan Yuk Kita Jual Sama Kayak Sudirat Tunggajaya Lid 25 26 25 Unit Jual Beli Atau Buat Wisata Ternyata Wisatanya Empat Dulu Cukup Nah Akhirnya Dijual Yang Lainnya Kemudian Cuan Lagi Masukkan Sasis 1626 Automatic Kemudian Mau dibuat Apa Ya Mungkin Buat Akap Mili Buat Wisata Cuan Lagi Entah Nanti Oke Ini Kabar Baik Buat Teman Teman Semua Sasis Kabarnya Sudah Mau Mendatangkan Sasis Ke Indonesia Nah Kita Tunggu Sudirat Tunggajaya Juga Menghadirkan Tronton Tronton Lagi Pasti Sahabat Sahabat ATJ STJ Lover Ini Menunggu Mana Tronton 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 Sendiri Belum Belum Untuk Akhir Akhir Ini Terakhir Yang Memasukkan Karuseri Itu Ada Gunung Harta Karuseri Di Putra Itu Masuk Volvo P11R Yang Kemarin Buat Lancing Punya Volvo Terus Kemudian Ada BS Guvili Dia punya Tronton Mesin Merah Nanti Masuk Kemana Kita Tunggu Juga BS Guvili Masuk Kemana Untuk Tronton Kayaknya Karuseri Di Jawa Tengah Nanti Kita Lihat Terus Kemarin Juga Sudah Mulai Diperkenalkan Mercedes Benz Itu Sudah Ada Tapi Khusus Untuk Owner Owner Kita Juga Cuma Memantau Dari Kawasan Kawasan Atau Dari Sekitar Teman Teman Atau Bos Yang Mengudut Disini Kita Rumokkan Kita Pantau Buat Update Dan Di Bahan Kayak Gitu Teman Teman Butuh Juga Dari Owner Tapi Pastinya Melalui Inilah Melalui Kunggu Mas Ijin Mas Nah Sudiroh Ini Teman Teman Pasti Sudah Menanti Kapan Release Jadi Release Dari Sudiroh Ini Akan Dimulai Di Bulan Kuasa Nanti Teman Teman Yang OF 1623 1626 Maupun Yang Medium Ini Nanti Di Awal Kuasa Atau Ini Sudah 15 Itu Pasti Sudiroh Unitnya Pasti bisa untuk Ini teman-teman Bisa untuk mudik Teman-teman semua nanti Langsung nyobain aja Pastinya maupun Mau wisata ataupun akap Pasti unitnya Bahkan dikerahkan semuanya Di masa lebaran Buat teman-teman yang sudah gak sabar Datang aja ke Karoseri Nanti kita tunggu rilisannya bareng Aku juga bahkan menunggu Rilisan-rilisan di masa-masa Target lebaran Karena itu seru banget Sama teman-teman semua Nanti kita menunggu rilisan Oke Rasa-rasa dari ini cukup Rokoknya kita empat lagi Kopi kita cukup sedikit Alhamdulillah Oke teman-teman Terima kasih Saya Dizia Nanto Dadah